Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai Abu Janda yang kemarin itu, teman-teman, Abu Janda mendatangi beberapa pihak di NO maupun kemarin di Muhammadiyah Bahkan di Muhammadiyah, Abu Janda itu bertemu dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah, yaitu Cak Nanto Di sana membicarakan banyak hal terkait ujaran yang disampaikan Abu Janda Termasuk di dalamnya adalah Islam Arogan Ternyata menurut Abu Janda, Islam Arogan yang dimaksud adalah Islam yang datang belakangan Dan ini kemarin disampaikan bahwa Islam itu adalah Islam Wahabi Itu kemarin yang disampaikan Abu Janda saat bertemu dengan Cak Nanto Ketua Pemuda Muhammadiyah Dan setelah bertemu dengan pihak tokoh NO, kemudian tokoh Muhammadiyah Kemarin ini Abu Janda bertemu dengan Natalus Pigai Jadi akhirnya Abu Janda dan Bang Pigai ini bertemu Yang difasilitasi oleh tokoh partai yaitu dari Gerindra Bang Sufmi Dasko Ahmad Ini memfasilitasi dua orang ini bertemu Lalu apa yang dibicarakan oleh Abu Janda kepada Natalus Pigai Nah teman-teman kita akan baca beritanya Ini kita baca beritanya dari jpn.com Luar biasa Ini isi pertemuan Abu Janda dengan Natalus Pigai Pegiat di media sosial Permadi Area alias Abu Janda Telah melakukan pertemuan Dengan mantan komisioner Komnas HAM Natalus Pigai di Hotel Fairmont Jakarta Senen 8 Februari 2021 malam Konon pertemuan tersebut diprakarsai ketua harian partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad Jadi ada pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan antara Natalus Pigai dan Abu Janda Jadi kalau kemarin itu memang ada keinginan dari Abu Janda untuk bisa bertemu dengan Bang Natalus Pigai Jadi keinginannya adalah tentu dia akan menyampaikan maksud yang disampaikan Natalus Pigai Kenapa dia mengatakan sudah evolusi kau yang ditujukan kepada Bang Pigai Ini kemarin ada permintaan dari Abu Janda untuk bisa bertemu dengan Bang Natalus Pigai Banyak netizen yang punya pendapat Bang Natalus sebaiknya tidak bertemu dengan Abu Janda Jangan temui Abu Janda Tetapi dari pihak Bang Natalus Pigai ini ternyata punya pemikiran lain Beliau mau bertemu dengan Abu Janda Karena ini ada inisiatif dari Abu Janda untuk bertemu dengan Natalus Pigai Di sana Abu dan Natalus Pigai sepakat untuk saling rukun dan bersama membangun negeri Saya cerita ke Natalus Pigai Waktu kerusuhan Wamena saya terbang ke tempat pengungsi di Yapura Untuk wawancara saksi mata Meluruskan berita bahwa yang menyerang adalah orang tak dikenal Kata Abu Janda sebagaimana ketarang tertulis Yang diberikan puasa hukum bernama Arif Fadilah Saat itu lanjut Abu Janda menerang Warga Wamena justru menolong Menyembunyikan warga pendatang Saya lakukan itu agar tidak ada tensi antaretnis Jadi tak mungkin saya rasisme ke kakak Natalus Apalagi ke saudara Papua Tutur Abu Janda Jadi itu teman-teman yang disampaikan Abu Janda Bahwa tidak mungkin saya rasisme Kepada Natalus Pigai Ini yang kemarin disampaikan oleh Abu Janda Natalus Pigai pun merespon positif pernyataan dari Abu Janda Saya mengerti itu Bahkan di TV saya bilang Tolong jaga Abu Janda Dia orang baik Kata Natalus Pigai Natalus juga mengaku tidak kenal dengan yang melaporkan Abu Janda ke Baris Krim Diketahui Abu Janda Sempat dilaporkan ke Baris Krim Polri Karena diduga telah melakukan ujaran rasisme Kepada Natalus Pigai melalui tweet di Twitter Bahkan Abu Janda telah diperiksa oleh Baris Krim Polri sebagai saksi Ini berita dari jpnn.com teman-teman Terkait pertemuan Abu Janda dengan Natalus Pigai Coba kita lihat berita yang lain teman-teman Terkait pertemuan Abu Janda dengan Natalus Pigai Ini kita ambil beritanya teman-teman dari cnnnasional.com Kita baca beritanya Abu Janda bertemu Natalus Pigai usai ribut kasus rasisme Ini kita lihat teman-teman Abu Janda bertemu dengan Natalus Pigai Dan di tengahnya ada Bang Sufmi dan Sekuahmat Yang memfasilitasi pertemuan antara Abu Janda dengan Natalus Pigai Mantan Komisioner Komnas HAM Natalus Pigai bertemu dengan penggiat media sosial Permah di area atau yang lebih dikenal dengan Abu Janda Pertemuan difasilitasi Ketua Harian Partai Gerinda Sufmi dan Sekuahmat Pigai mengaku tak bisa menolak saat Abu Janda ingin bertemu Hingga kemudian Wakil Ketua Harian Gerindra Sufmi dan Sekuahmat memfasilitasi pertemuan di Hotel Fairmont Jakarta pada Senin 8 Februari 2021 Jadi kemarin pertemuan itu teman-teman Kalau ada yang menginginkan bertemu ya kita harus dong Tidak boleh menolak karena pertemuan itu penting Apalagi Pak Permadi Abu Janda menginginkan bertemu Kan kita harus sambut dengan baik Kata Pigai saat dihubungi CNN Indonesia.com pada Senin 8 Februari 2021 Pigai mengaku tak bisa menolak ajakan seseorang yang ingin bertemu Menurutnya salah satu sikap pemimpin adalah mendengarkan aspirasi rakyat Saya akan pemimpin jadi mendengarkan itu penting Tidak boleh rakyat menginginkan pertemuan Pemimpin menolak Pemimpin itu mendengarkan aspirasi siapapun Bagus teman-teman Kalau Pak Natas Pigai itu punya pemikiran seperti itu Jadi kalau ada rakyat yang ingin bertemu Rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya Maka tidak boleh seorang pemimpin itu menolak Ini cocok teman-teman Pemimpin seperti ini Kalau ada rakyatnya ini ada masalah Ingin bertemu dengan pengimpinnya ini diterima Dan mau mendengarkan aspirasi Dalam hal untuk bertemu dengan Abu Janda Yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Natas Pigai Namun ia tidak merinci pembahasan dalam pertemuan tersebut Pigai mengatakan bahwa Abu Janda hanya memberikan penjelasan Terkait ujaran yang disampaikan kepadanya di media sosial Ya apa itu teman-teman isinya Pigai mengatakan pertemuan itu divasilasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerinda Sufmi Dasko Ahmad Gendati begitu Dasko tidak memberikan pesan apapun terkait masalah yang membelit keduanya Beliau mewakili representasi dari parlemen lah katakan Beliau juga merepresentasi pemerintah Juga tokoh politik Saya kira pertemuan ini tidak bisa Hanya dua orang harus ada yang ikut Ujar Pigai Sebelumnya Permadi Arya alias Abu Janda dan Pigai terlibat kasus rasisme Buntut dari polemik tersebut Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI melaporkan Permadi ke kepolisian Lantaran membuat cuitan yang diduga bernuansa rasisme kepada Pigai Cuitan tersebut sudah dihapus oleh akun twitter at permadiaktivisatu Sehingga tak dapat ditemukan lagi Dalam cuitannya Permadi membela mantan kepala badan intelijen negara Bin Hendro Periono yang sedang berseteru dengan Pigai di dunia maya Nah itu teman-teman terkait pertemuan antara Natalius Pigai dengan Abu Janda Yang akhirnya ini pertemuan itu divasilitasi oleh Ketua Hadian Partai Gerindera Bang Suf Midas Kuahamad Agar mereka bisa bertemu Dan memang kalau kita lihat teman-teman Beberapa pekan kemarin Ini Abu Janda dipanggil oleh pihak Baris Grim Terkait ujaran yang disampaikan Baik ujaran mengenai Islam Arogan Maupun ujaran yang dianggap ini rasis kepada Natalius Pigai Jadi dua kali kalau saya melihat Ini Abu Janda dipanggil oleh Baris Grim Tentu dalam rangka untuk pihak Baris Grim Meminta keterangan kepada Abu Janda terkait ucapannya itu Nah pertanyaan sekarang adalah Apakah dengan Abu Janda bertemu dengan Natalius Pigai Masalah akan selesai Bagaimana dengan yang disampaikan terkait Islam Arogan Kalau kemarin Abu Janda memang sudah bertemu tokoh Natalul Ulama Kemudian tokoh Muhammadiyah Ini ditemui Abu Janda Apakah dengan pertemuan dengan tokoh ormas Islam terbesar itu Masalah akan selesai Tentu kita berharap masalah ini akan bisa diselesaikan secara hukum Karena masalah ini sudah masuk dalam peranah hukum Seperti halnya kemarin teman-teman Ketika kasusnya Ustadz Maher Atwalibi Yang dianggap ini menghina seseorang Ini keluarga dari Ustadz Maher bertemu dengan Tokoh di Natalul Ulama Dia juga minta maaf terkait ujaran yang disampaikan oleh Maher Atwalibi Tetapi masalahnya ternyata tidak selesai sampai situ Ternyata proses hukum ini terus berjalan Dan sampai akhirnya Ustadz Maher Atwalibi ini meninggal dunia Dan saya pikir kalau sudah meninggal dunia Tentu masalahnya akan selesai Karena orang yang dijadikan tersangka itu sudah tiada Nah sekarang pertanyaannya adalah kembali Apakah dengan Abu Janda bertemu dengan tokoh Muhammadiyah Abu Janda bertemu dengan Natalus Bigai Apakah masalahnya itu juga akan selesai Atau tetap berlanjut masalahnya Karena masalah ini sudah di ranah hukum Seperti yang terjadi di kasusnya Ustadz Maher Atwalibi Ternyata walaupun bertemu dengan Tokoh-tokoh dari Natalul Ulama Ternyata masalahnya itu juga terus berlanjut Karena masalah itu adalah masalah yang sudah Dalam ranah hukum Kalau secara pribadi Kemarin pihak Natalul Ulama juga sudah memaafkan Ustadz Maher Atwalibi Tetapi proses hukum ternyata juga masih berjalan Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Terkait Abu Janda yang melakukan pertemuan dengan Natalus Bigai Yang intinya dari pertemuan itu Kemarin sudah disampaikan oleh Abu Janda Bahwa ingin mengklarifikasi Apa yang diucapkan kepada Bang Natalus Bigai Dan Bang Bigai juga menyambut Keinginan pertemuan itu Dan akhirnya divasilitasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Bang Sufmi dan Sekuahmat Sehingga pertemuan itu terjadi di sebuah hotel Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax